Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk istiqomah melakukan kajian subuh. Mudah-mudahan semangat tolap ilmu kita ini menghantarkan kita dimudahkan menuju jalan syurganya Allah sebagaimana yang sering saya sampaikan. Barang siapa yang menempuh jalan menempuh jalan untuk mencari ilmu. Pasti Allah memudahkan lahu bagi orang tersebut dengan mencari ilmu jalan ke syurganya Allah. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan ini sebagai wasilah untuk dimudahkan berbagai urusan, diberikan kesehatan dan keberkahan, serta bimbingan dari Allah serta rido dan inayahnya. Nah selanjutnya mari kita kajian tafsir untuk hari ini ayat 16 ya, ayat 16 baik disini sudah ada tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 16. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Surah Al-Baqarah ayat 16. Surah Al-Baqarah ayat 16. Beruntung tijarotuhum perdagangan mereka wa makanu muhtadin dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah jadi dalam Surah Al-Baqarah ayat 16 ini Allah masih menerangkan ya, kan sebelumnya ada tiga golongan manusia dalam Al-Quran itu. Dua ayat 4 ayat 4 ayat Allah menjelaskan tentang mutaqin, ciri-ciri orang yang mutaqin ya, orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menjelaskan 2 ayat tentang bagaimana orang-orang kafir. Nah dan ini orang-orang munafik tidak cukup hanya dengan 2 ayat tetapi sejak dari ayat 8 ya, sampai ini sudah 16 masih menjelaskan tentang keadaan orang munafik. Jadi sangat panjang untuk menjelaskan bagaimana karakteristik orang munafik. Kalau orang kafir kan cukup 2 ayat karena memang sudah jelas mereka itu kufur, menolak, jelas memusuhi Islam. Tetapi kalau orang munafik karena seperti mereka kawannya orang Islam, seperti mereka sahabatnya orang Islam, padahal tidak seperti itu. Maka dengan panjang lebar Allah jelaskan di ayat 16 ini masih menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik yang seperti ini ya. Mari kita lihat dari tafsir jalalennya. Itu orang-orang munafik itu orang-orang yang yang membeli kesesatan bilhuda dengan petunjuk. Artinya maksudnya apa? Maksud dari membeli kesesatan dengan petunjuk apa? Menurut tafsir jalalen itu. Istabadaluha, istabadaluha, mereka mengganti ya, mengganti, mengganti bihi, mengganti apa? Yaitu mengganti kesesatan dengan petunjuk, menggantikannya dengan kesesatan, nah bihi, nah dengan petunjuk itu. Maka kata Allah dengan jelas, tidak akan beruntung gitu ya. Tijarotuhum, perniagaan mereka atau perdagaan mereka itu tidak beruntung. Ay yaitu, marobihu, mereka tidak beruntung fiha dengan melakukan itu ya. Tadi membeli kesesatan dengan petunjuk itu. Bahkan mereka itu nanti rugi, bahkan sebaliknya mereka akan khasiru rugi limasirihim. Karena mereka dengan berperilaku seperti itu membawa mereka masir itu tempat kembalinya. Mereka itu ilanar. Malahan menyeret mereka ya, tempat kembalinya ke neraka. Al-mu'abbadah. Itu yang selama-lamanya. Jadi, limasirihim ilanar. Al-mu'abbadah alayhim. Malahan apa yang perkirakan mereka menjual belikan keimanan dengan kekuferan itu. Malah menyeret mereka ke dalam neraka yang abadi selama-lamanya. Wa maka anu muhtadin. Oleh karena itu, mereka tidak mendapat petunjuk. Fima fa'alu. Disebabkan atas apa yang mereka perbuat. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat tafsir yang lainnya ya. Maksud dari Itu maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah Kalau dilihat Kalau imam Abu Ja'far atau Bari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan Fita'wilil Qur'an Membuka kajian surah Al-Baqarah ayat 16 ini Dengan melemparkan pertanyaan Bagaimana mungkin katanya ya Kata imam atau Bari Bagaimana mungkin orang-orang munafik Bisa membeli kesesatan dengan petunjuk Padahal kan orang munafik itu memang Tidak pernah ada keimanan Dalam hatinya itu memang tidak pernah ada keimanan gitu Apa yang mau ditukar Tidak pernah ada terbesit keimanan Sebelum mereka kufur nifak itu memang udah seperti itu Bagaimana mereka dengan kekufuran nifaknya itu Bisa melepaskan petunjuk untuk membeli kesesatan Nah, ini atau Bari Menyangkal seperti itu ya Bagaimana mungkin Mereka akan menukar ya Memperjual belikan Padahal dalam hatinya Tidak pernah terbesit keimanan sedikitpun Ini kata imam atau Bari Padahal Kata beliau Kita tahu makna asyiro Asyiro adalah Ishtarawu tadi ya Asyiro itu adalah menerima sesuatu Dan menyerahkan sesuatu ya Menjual itu kan Menerima sesuatu dan menyerahkan sesuatu yang lain Sebagai imbalan Sedangkan orang munafik Yang disifatkan Allah ini Memang belum pernah menerima petunjuk sama sekali Belum pernah ada rasa iman sama sekali Sehingga tidak ada yang harus mereka tinggalkan Tidak ada yang harus mereka gantikan Dengan kekufuran dan kemunafikan Memang sudah gitu Dari dulunya memang sudah kufur Sudah munafik Ini kata imam At-Tobari Mempertanyakan seperti itu Jadi Intinya Ulama tafsir berbeda pendapat Mengenai makna Surah Al-Baqarah ayat 16 ini Semuanya ya Menyebutkan Pandangannya Kalau Ibnu Abbas Maksud dari Ishtarawudolala Tabilhuda itu Mengartikan Al-huda Ketunjuk dalam ayat ini adalah Keimanan Kalau Abdulalah Menurut Ibnu Abbas itu adalah Kekufuran Nah Kemudian Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud Dan sejumlah sahabat nabi Menyebutkan bahwa Orang munafik memang mereka Lebih cenderung gitu ya Lebih cenderung Memegang pada Kesesatan dan Meninggalkan Petunjuk gitu Meninggalkan petunjuk gitu Jadi memang mereka Apa Diberi peringatan apapun Di Oleh nabi Diberikan Nasihat apapun Memang Sudah megangnya itu Sudah pada Abdullah lah Kesesatan gitu Tidak ngeh lagi Atau tidak mau lagi Kepada Hidayah gitu ya Sementara Imam Kotadah menyebutkan bahwa Memang mereka itu Lebih suka Pada kesesatan Daripada petunjuk Kemudian Imam Mujahid Memahami Maksud dari Al-Baqarah Ayat 16 ini adalah Orang-orang munafik itu Memang Ini kata Mujahid ya Mujahid berbeda Dengan yang lain Kalau kata Mujahid Mas Nah ayat 16 ini adalah Orang-orang munafik itu Memang Beriman gitu Asalnya beriman Kemudian Beralih Pada kekufuran Tetapi ya Menurut Ator Bari Bahwa Ini pada Ditentang ya Pendapat Mujahid Karena Menurut Ator Bari Bahwa Ulama yang Menafsirkan ayat ini Dengan Memegang Kesesatan Dan meninggalkan Petunjuk Bahwa Memahami Asyiro disini Menjadikan Produk yang dibeli Di tempat harga produk Sebagai alat tukar Demikian juga Katanya Orang kafir Kureish Orang Munafik Madinah Dimana Mereka itu Mengisi tempat Yang seharusnya Tempat keimanan Malah diisi dengan Kekufuran Keimanan Dan petunjuk Mereka Jual Untuk mendapatkan Kekufuran Dan kesesatan Yang mereka pegang Petunjuk Yang mereka Lepas adalah Harga Atas kesesatan Yang mereka pegang Intinya Menjual Kalau bahasa Sekarang itu Intinya Menggadehkan Akhidah Untuk Kesenangan Sesaat Kesenangan Dunia Sesaat Disini Atobari Menjelaskan Penafsiran Ulama Tadi Dengan Ayat ini Dengan Mereka Lebih Suka Pada Kesesatan Namun Pendapat Ini Tidak Diterima Karena Memang Sudah Disangkal Memang Mereka itu Belum Pernah Beriman Sebelumnya Menurut Atobari Bahwa Menurut Atobari Ini ya Tafsir Yang lebih Bisa Diterima Itu adalah Tadi Yang pendapat Ibnu Abbas Dan Ibnu Mas'ud Kan Menurut Ibnu Abbas Dan Ibnu Mas'ud Intinya Bahwa Orang Munafik Madinah Mereka Lebih Memegang Kesesatan Dan Meninggalkan Petunjuk Karena Setiap Orang Kafir Kepada Allah Adalah Orang Yang Memang Mereka Sudah Menggantikan Keimanan Dengan Kekufuran Dengan Mengupayakan Kekufuran Yang ada Sebagai Pengganti Keimanan Yang diperintah Allah Jadi Intinya Seperti itu Pendapat Dari Para Mufasir Tentang Apa yang dimaksud Dengan Ishtarawud Dola Lata Bilhuda Bahwa Orang Munafik Itu Tadi Menjual Dola Bilhuda Menjual Kesesatan Dan Lebih Senangnya Lebih senang Pada Kesesatan Dan Meninggalkan Keimanan Langsung Saja Supaya Tidak Berbelit Langsung Disini Tafsir Ibnu Kasir Coba Kita Lihat Dari Tafsir Ibnu Kasir Kalau Dalam Tafsir Ibnu Kasir Disini Juga Sama Menyimpulkan Bahwa Orang Munafik Itu Memang Mereka Lebih Memilih Kesesatan Daripada Petunjuk Disini Dalilnya Menyebutkan Bahwa Orang Munafik Itu Lebih Memilih Kesesatan Daripada Petunjuk Lebih Memilih Kekufuran Daripada Keimanan Tapi Kalau Tadi Menurut Mujahid Bahwa Pada Mulanya Mereka Beriman Kemudian Kafir Ini Tidak Diterima Kalau Kotadah Menyebutkan Bahwa Intinya Orang Munafik Itu Lebih Menyukai Kesesatan Daripada Hidayah Karena Memang Sama Seperti Yang Terjadi Pada Surat Fusilat Kaum Samud Kaum Samud Menyebutkan Bahwa Wa Amma Samud Ini Dalam Surat Fusilat Kan Ciri Khas Ibn Kafir Menafsirkan Ayat Dengan Ayat Yang Lain Bahwa Apa Yang Mereka Lebih Menyukai Kesesatan Daripada Hidayah Digambarkan Dalam Quran Surah Pusilat Ayat 17 Wa Amma Samud Adapun Kaum Samud Fahadainahum Kami Telah Beri Petunjuk Pada Kaum Samud Fas Tahabu Tetapi Mereka Lebih Menyukai Al-ama Al-al-huda Mereka Lebih Menyukai Buta Sesuatu Yang buta Atau Kesesatan Al-al-huda Daripada Petunjuk Seperti itu Ini Dalam Surah Fusilat Jadi Kesimpulannya Dari pendapat Semua Ahli Tafsir Itu Bahwa Orang Munafik Itu Menyimpang Dari Jalan Petunjuk Dan Mereka Malah Menempuh Jalan Kesesatan Mereka Menukar Hidayah Hidayah Dari Allah Dengan Kesesatan Ini Yang Dimaksim Dari Firman Allah Kula Ikan Ladi Nashtar Wad Dala Lat Bil Huda Nah Ini Seperti Itu Kemudian Dengan Kata Lain Mereka Melepaskan Hidayah Malah Diganti Dengan Kesesatan Dalam Hal Ini Sama Saja Apakah Orang Tersebut Tadinya Beriman Kemudian Kafir Sama Saja Seperti Dalam Surah Al-Munafikun Disini Di Ayat Tiga Disampaikan Bahwa Fihim Yang Demikian Itu Kenapa Mereka Malah Lebih Menyukai Mengikuti Jalan Dolalah Kesesatan Daripada Huda Petunjuk Fihim Dalik Yang Demikian Itu Bian Nahum Amanu Karena Mereka Itu Sesungguhnya Pernah Beriman Suma Kafaru Tetapi Mereka Kafir Lagi Fatubia Alakul Lubihim Lalu Allah Mengunci Mengunci Mati Hati Mereka Nah Ini Seperti Itu Jadi Allah Mengunci Mati Hati Mereka Dari Dari Kalangan Mereka Lebih Menyukai Kesesatan Daripada Hidayah Sebagaimana Yang dilakukan Oleh Sebagian Orang Orang Munafik Dan Memang Mereka Itu Seperti Itu Makanya Di ayat Selanjutnya Fama Fama Robihat Tijarotuhum Wa Makan Muhtadin Mereka Tidak Beruntung Perniagaan Mereka Tidak Beruntung Mereka Tidak Dapat Petunjuk Perniagaan Mereka Yang Demikian Itu Tidak Membawa Keuntungan Tidak 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 Mereka Mendapat Petunjuk Tidak Memperoleh Bimbingan Atas Apa Yang Mereka Perbuat Ini Ibn Jarin Menyebutkan Bahwa Sehubungan Dengan Firman Allah Fama Robihat Tijarotuhum Makan Muhtadin Ini Menurut Ibn Jarir Menyebutkan Demi Allah Kalian Sudah Telah Melihat Keluar Dari Hidayah Menuju Kesesatan Padahal Allah Sudah Ngasih Hidayah Dulu Tetapi Malah Mereka Lebih Menyukai Kesesatan Allah Sudah Mempersatukan Aus Huzroj Muhajirin Ansur Sudah Bersatu Tetapi Mereka Sendiri Yang Membuat Perpecahan Allah Sudah Memberikan Kenikmatan Rasa Aman Mereka Itu Pertamanya Masuk Islam Memberikan Rasa Aman Tetapi Karena Ulah Mereka Jadi Rasa Takut Allah Sudah Memberikan Nikmat Mereka Berupa Sunnah Tetapi Mereka Malah Membuat Bidah Seperti Itu Itulah Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Munafik Makanya Kita Senantiasa Berlindung Pada Allah Minan Nifak Allah Aku Berlindung Pada Allah Dari Nifak Dari Sifat Kemunafikan Yang Sangat Rugi Allah Sudah Ngasih Hidayah Malah Mencari Jalan Sesat Allah Sudah Mempersatukan Sudah Dengan Nikmat Persatuan Itu Mereka Yang Malah Memecah Belah Ke Orang Kapir Bilang Gini Sehingga Ada Peperangan Mereka Terus Menghembus Fitnah Dari Mereka Tadinya Rasa Aman Karena Mereka Seperti Itu Jadi Mereka Ketakutan Sendiri Dari Asarnya Allah Sudah Memberikan Tadi Sunnah Sunnah Nikmat Bersunnah Tetapi Mereka Malah Menjadikan Sesuatu Yang Beda Itulah Orang Orang Munafik Seperti Itu Keberadaannya Terakhir Kita Lihat Dalam Al-Baydawi Dalam Kitab Walaupun Hampir Sama Tetapi Mungkin Mudah Mudahan Entah Entah Tampil Siapa Yang Masuk Dalam Hati Kita Ya Gak Apa Diulang Ulang Hampir Sama Bagaimana Menurut Al-Baydawi Tadi Menurut Al-Baydawi Dalam Kitab Tapsirnya Asra Rutta Wil Asra Rutanzil Menyebutkan Bahwa Kata Tijaroh Tijaroh Adalah Upaya Mencari Keuntungan Melalui Aktifitas Jual Beli Sedangkan Kata Arrib Keuntungan Adalah Kelebihan Dari Poko Modal Dari Modal Poko Jadi Modal Mereka Mereka Sudah Dikasih Akal Yang Sehat Fitrah Salimah Fitrah Pada Akidah Yang Salimah Maka Disini Menurut Al-Baydawi Sungguh Aneh Apa Yang Terjadi Pada Orang Munafik Bahwa Tijaroh Yang Namanya Dagang Itu Biasanya Tujuan Dagang Itu Adalah Modal Selamat Kemudian Mendapat Untung Tetapi Sesungguhnya Apa Yang Terjadi Pada Mereka Itu Modal Nggak Ada Keuntungan Nggak Ada Padahal Modal Dari Allah Kamu Udah Dikasih Akal Sehat Kan Beriman Dulu Kamu Udah Dikasih Fitrah Fitrah Pada Jalan Yang Lurus Fitrah Salimah Ketika Mereka Meyakini Sesuatu Yang Sesat Malah Menjadi Benar Maka Kesiapan Mereka Untuk Menerima Itu Menjadi Sia-sia Akal Sehat Mereka Menjadi Cacat Jadi Sehingga Mereka Tidak Bisa Menerima Kesananya Jadi Tidak Ada Yang Tersisa Dari Modal Yang Mereka Dapat Mengantarkan Mereka Untuk Mengapai Kebenaran Dan Meraih Kesempurnaan Yang Terjadi Alah Tinggal Mereka Dalam Keadaan Merugi Mereka Rugi Yang Tadinya Kalau Namanya Jual Beli Untung Dan Modal Terselamatkan Tapi Ini Rugi Mereka Putus Asa Dari Keuntungan Mereka Kehilangan Modal Pokok Keimanan Dalam Hati Mereka Malah Oleh Allah Fatu Bi'a Alaku Lubihim Dikunci Mati Hati Mereka Tidak Bisa Menerima Kebaikan Sedikit Pun Tidak Bisa Menerima Kebenaran Sedikit Pun Mungkin Hanya Itu Saja Untuk Hari Ini Mohon Maaf Apabila Kurang Dipahami Mudah Mudahan Kita Bisa Mengambil Ibroh Mengambil Pelajaran Yang Berharga Dari Bagaimana Orang-orang Munafik Keadaannya Seperti Itu Yang Ya Bergelik Yang Sudah Allah Kasih Nikmat Malah Mereka Menghindar Dari Apa Yang Allah Berikan Nah Mereka Sudah Dikasih Berbagai Keamanan Kenyamanan Nikmat Sunnah Dan Sebagainya Mereka Malah Terhindar Mudah-mudahan Kita semua Terhindar Dari Sifat-sifat Kemunafikan Seperti Ini Yang Malah Mereka Lebih Menyukai Hal-hal Yang Maksiat Dari Hal-hal Yang Baik Lebih Menyukai Hal-hal Yang Sesuatu Yang Dilarang Daripada Sesuatu Yang Allah Perintah Kepada Mereka Akulu Qawli Hada Wa Astagfirullah Li Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda 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 Penti Yang Telah Memandu Acara Ngaji Online Ini Dan Kepada Seluruh Partisipan Yang Telah Sama Sama-sama Mengikuti Pengajian Online Ini Semoga Kita Semua Tetap Diistimuk Komahkan Alhamdulillah Acara Ngaji Online Untuk hari Ini Kita Akhiri Sama-sama Dengan Membaca Istighfar Tiga Kali Dan Doa Kafaratul Majlis Dan Hamdallah Bersama Astagfirullahal Astagfirullahal Azim Ayat Terproses Astagfirullahal Waduh Bu Ilai Walhamdulillah Rabbil Alamin Saya Sebagai Pemambut Acara Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kehilapan Tadi Kan Udah Sampai Ayat Ini Silahkan Enggak Lanjut Aja Saya Lagi Sama Anak Bagi Ngaji Alay Oh Tutup Aja Ya Kan Sudah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum